Nah disitulah Nureona bakal mangsa-mangsanya Dengan cara menghisap darahnya sampe habis Halo semuanya, kita balik lagi di Yuris Lore Kali ini kita masih ada di Urban Leading Jepang Dan untuk kesempatan sekarang kita akan membahas tentang Nureona Mungkin ada yang udah sering denger ya Nureona ini Sering ada kok di anime-anime atau di manga-manga gitu Karena Nureona ini sosok yokai yang agak lumayan banyak sih Kayak gitu Oke langsung aja kita masuk ke Yuris Lore Nureona ini kalau misalnya ditranslate ya ke bahasa Indonesia Artinya wanita basah Tapi jangan mikir gimana-gimana dulu Maksudnya bahasa ini karena memang habitatnya ini Di air, kayak di sungai-sungai atau di laut Tapi lebih spesifiknya Nureona ini berasal dari Kyushu Dan Nureona ini cara dia memangsanya Itu-itu dengan menghisap darah gitu Jadi Nureona ini bukan ambil jiwa tapi ambil darah Dan yokai yang kayak gini itu bener-bener cukup bahaya sih Sebenernya yang jiwa pun bahaya kayak gitu Tapi kalau darah ya kesannya lebih mengerikan kan Nureona ini adalah semacam iblis pampir kayak gitu Yang ada di sekitar pantai atau di sungai-sungai Mereka ini paling sering ditemuin di Kyushu karena katanya asalnya itu dari situ Cuma ada beberapa juga yang bilang katanya pernah lihat Nureona ini di bagian utara Nigita Dan juga di sebelah timur Fukushima Ada dua versi dari penampilan Nureona Ada yang bilang kalau Nureona ini kan sosoknya ini wanita tanpa lengan kayak gitu Kepalanya ini kepala perempuan Tapi bawahnya ini badannya ular kayak gitu Dan bentuknya itu besar katanya Tapi ada juga versi lainnya yang bilang kalau dia ini punya lengan gitu Tapi kayaknya kalau misalnya punya lengan atau nggak punya lengan sama-sama serem juga ya Karena badannya itu kan kayak ular gitu loh Maksudnya tangan nggak akan ngaruh buat mereka nangkep kita Bener nggak sih? Walaupun Nureona ini lebih kuat daripada manusia Tapi Nureona lebih sering menggunakan tipu daya buat menipu kita Jadi Nureona ini walaupun kuat juga Dia lebih suka sih memangsa para mangsanya ini pakai tipu daya dulu Jadi Nureona ini biasanya muncul di tepi sungai, di tepi pantai Pokoknya di pinggiran-pinggiran kayak gitu Terus dia akan menyamar sebagai seorang wanita Wanita cantik ya otomatis Yang bawa bayi di bundel, di bedong Jadi dia bawa bayi kayak gini Nah terus dia tuh kayak yang kesulitan kayak gitu loh Jadi dia teriak-teriak minta tolong Sampai ada nelayan atau pelaut atau siapa aja yang ngedeketin Nah setelah mereka punya mangsanya Si Nureona ini bakal kayak wanita yang kesulitan gitu loh Karena dia minta tolong kan bawa bayi gini Nureona itu bakal minta tolongnya itu kayak Bisa nggak pegangin dulu bayi saya karena saya mau istirahat Kayak gitu Dan otomatis mereka kan pasti Oh iya iya gitu kan Bukan karena cantik juga sih Tapi kan karena itu perbuatan mulia ya Semua orang pun pasti membantu kayak gitu Nah jadi nanti saat misalnya bayinya udah dipindahin ke tangan si mangsanya Si bayi yang dibuntel ini bakal berubah jadi batu yang berat banget Jadi kan otomatis si orang itu kaget karena subuh gitu loh Nah dia yang nggak bisa gerak Nah disitulah Nureona bakal mangsa-mangsanya Dengan cara menghisap darahnya sampai habis Melalui lidahnya yang seperti ular Jadi dia bakal langsung berubah jiwlar gitu Terus lidahnya jadi panjang Dan dia menghisap mangsa-mangsanya sampai kehabisannya Nureona ini sering muncul dan bekerja sama dengan Ushioni Karena mereka ini berbagi habitat dan makanan yang sama kayak gitu Tapi Ushioni ini belum pernah aku jelasin Yang pasti kalian bisa cari di next video tentang Ushioni ini Nanti bakal ada videoku tentang Ushioni Ushioni yang suka membantu Nureona Dan juga Ushioni bakal tuh sering membantu sosok lainnya yang bakal aku ceritain di video selanjutnya Judulnya Isoona Karena mereka satu spesies sih Nah segitu dulu tentang Nureona Kalau misalnya nih aku mau tanya ke kalian Kalau misalnya kalian ketemu sama Nureona Sekarang nggak usah bayangin kalau kalian misalnya jawab Oh gue nggak akan ke Jepang ini Kita anggap aja dia emang iblis kan Dan ada dimanapun Ya kita pengen aja kalau misalnya dia ada di Indo Atau misalnya kalian suatu hari nanti ke Jepang Karena hadiah dari undian motor atau apa gitu kan Who knows Rezeki mah nggak ada yang tau Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama Nureona Apa yang bakal kalian lakuin Karena disini itu Nureona ini Walaupun pakai tipu daya Tapi bukan pakai tipu daya Kayak memikat lawan jenis itu nggak gitu Karena Nureona ini Memikatnya itu kan pakai kayak Mengundang belas kasihan kita gitu So apa yang bakal kalian lakuin Kalau misalnya ternyata orang yang kalian bantu itu adalah Nureona Coba tulis komentarnya di bawah Karena aku pengen tau jawaban kalian Dan jangan lupa like video ini Jangan lupa juga share Dan jangan lupa juga subscribe Di bawah sini Dan ada tombol lonceng Jangan lupa dipencet Ditekan Diklik Biar kalian dapet notifikasi Kalau misalnya aku update video baru Jadi kalian bisa tau tentang Ushi Oni Bener nggak? Pokoknya sampai segitu aja dulu Sampai jumpa nanti Sama Yuri lagi Di Yuri's Lore Sorry ini video horror Selamat datang Eh Sampai jumpa Di Yuri's Lore Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya